Intro Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di tengah bulan suci Ramadan ini pemerintah desa Batu Tulis kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor terus melakukan penyemprotan disinfektan dan memberikan masker kepada warga masyarakat Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh unsur pemerintah desa bersama relawan desa Batu Tulis Adeda Noe selaku kepala desa Batu Tulis mengatakan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan ke beberapa kalinya sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Yang apa untuk pencegahan COVID-19 ya untuk mengantisipasi yang terjangkit virus COVID-19 makanya kita selaku kepala desa untuk mengadakan pencegahan dan sosialasi terhadap masyarakat Nah untuk kegiatan hari ini di lokasinya dimana sih? Di Kampung Panjongan RW 5 Desa Batu Tulisipatang Dari masyarakat yang menurut? Makanya kita semua elemen pemerintah desa untuk mengantisipasi terjangkitnya wabah itu secara luas Makanya dengan aksinya itulah kita membersihkan atau menyemprotan disinfektan ke warga Sekitar berapa persen warga Bapak yang mudik untuk tahun ini? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Tentu sekarang sih belum Tentu sekarang karena kita juga menjaga Bahkan kalau ada yang dari Jakarta Bekati itu kita harus situasi dulu Ini 14 hari sesuai dengan portal pemerintah Sampai saat ini desa Batu Tulis masih aman Dan masih tergolong zona hijau dari COVID-19 Dikarenakan pemerintah desa sangat tegas dan disiplin Menjalankan pembatasan sosial untuk warga Walaupun puasa para relawan COVID-19 desa Batu Tulis Tetap bersemangat menjaga di pos pemeriksaan Dan pengendara diberikan masker Baik yang keluar maupun masuk Terutama yang merupakan pintu masuk Tetap dilaksanakan operasi masker Yang dijaga bergantian oleh relawan desa Kemudian sosialisasi gencar dilaksanakan Melalui perawat desa dan pengurus RT RW Dengan cara mendatangi rumah-rumah warga Selain melakukan pemantauan kepada warga yang bekerja di luar daerah Selalu dilaksanakan juga oleh bidan desa dan pemerintah desa setempat Dari Bogor, Jawa Barat, Andreas Baratan News TV mengabarkan